Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana soal yang akan diberikan oleh Pak Yud sebagai berikut. Kita lihat ya soalnya. Ya, nah seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, jadi di sini adalah akar 2 plus X ditambah akar X plus 7 itu 5. Yang dicari itu X-nya berapa? X-nya berapa? Seperti itu. Nah, tetapi sebelumnya, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini dan Anda suka, silakan subscribe, like, dan jangan lupa share, serta beri komentar. Untuk itu, Pak Yud dari Syair Vlog mengucapkan terima kasih. Mari, kita mulai. Jadi, pertanyaannya adalah berapa X kalau akar 2 plus X, akar dari 2 plus X ditambah akar dari X plus 7 itu sama dengan 5? Ya, mari. Kita akan lanjutkan bagaimana langkahnya. Ya, nah seperti itu ya. Seperti itu. Jadi, ini kita kuadratkan. Kemudian, yang kanan, 5-nya ini juga kita kuadratkan. Nah, sebuah persamaan, ya. Ini adalah sebuah persamaan. Itu akan tetap tidak berubah nilainya kalau baik ruas kiri maupun ruas kanan itu dipangkatkan dengan bilangan yang sama. Jadi, ini dipangkatkan 2 semuanya. Ini juga dipangkatkan 2. Kemudian, kita lanjut. Bagaimana selanjutnya? Ya, kita lihat. Nah, panjang banget ya. Panjang banget. Tapi tidak apa-apa. Karena ini adalah trik. Karena ini adalah langkah. Ya, langkah. Jadi, untuk mengkuadratkan seperti ini, kita ingat kepada kaida yang ini. Kaida A plus B dikuadratkan. Nah, A plus B dikuadratkan itu adalah, apa yang ditulis di sini? A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, ingat dengan kaida ini. Ingat dengan kaida itu. Nah, oleh karena itu, di sini, karena akar 2, akar dari 2 plus X ditambah akar dari X plus 7 ini dikuadratkan. Berarti kan kalau sesuai ini A kuadrat. Artinya, yang ini dikuadratkan. Nah, ini dikuadratkan adalah akar 2 plus X dikuadratkan. Kemudian ditambah. Ini 2 kali A kali B. 2 kali A kali B. Ya, 2 kali ini semua. Kali ini semua. Nah, 2 kali akar 2 plus X. Kali akar X plus 7 ditambah. Sekarang, di sini B kuadrat. B kuadrat berarti yang ini dikuadratkan. Dikuadratkan. Yaitu, akar X plus 7 dikuadratkan. Sama dengan 5 kuadrat itu 25. Asik kan? Ya, kita lanjutkan. Akar menjadi bagaimana? Ya, sekarang akan menjadi seperti begini. Ya, seperti begini. Jadi, akar dari 2 plus X kalau dikuadratkan, itu tanda akarnya hilang menjadi 2 plus X saja. Begitu. Nah, kemudian yang ini bagaimana? Yang ini juga kita lanjutkan. 2-nya tetap. Itu kan. Sekarang, ini 2 plus X dengan X plus 7. Kita kalikan biasa. 2 kali X, 2X. 2 kali 7, 14. X kali X, X kuadrat. X kali 7, 7X. Tetapi semuanya masih ada di dalam tanda akar. Kemudian yang sini, akar X plus 7 dikuadratkan. Itu ya, X plus 7. Sama dengan 25. Ya, paham ya? Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Lanjutkan. Akan menjadi bagaimana? Akan menjadi seperti begini. Nah, sekarang. 9 ditambah 2X. 9-nya itu dari mana? 2 ditambah 7. Itu kan? 9. 2X-nya dari mana? X ditambah X. Itu 2X. Kali 2 dalam kurung. Akar dari X kuadrat plus 9X plus 14. Yang sama dengan 25. Masih tetap ikut. Nah, ayo. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi. Sekarang didapat seperti apa? Didapat seperti ini. Ya. Nah, ini 2 kali akar. Ya, ini bilangan yang ini masih ditulis lagi. Sedangkan yang ini, 9 dan 2X itu kita pindahkan ke ruas kanan. Kita pindahkan ke ruas kanan. Akan menjadi 25 dikurangi 9. Ini. Kurang 2X. Kurang 2X. Jadi, 2 kali akar dari X kuadrat plus 9X plus 14. Itu sama dengan 25 minus 9 minus 9 minus 2X. Nah, paham sampai sana ya? Iya. Ayo, kita mulai lagi. Iya. Nah, sekarang. Sekarang kita tinggal melanjutkan. Ya, melanjutkan. Iyalah bahwa ini kita tulis ulang. Kita tulis ilang. Sama dengan 16 dari mana? 25 dikurangi 9, 16. Kemudian, min 2X. Nah, kita tulis lagi. Karena ini bilangan apa ya? Tidak ada kawannya. Iya. Kita lanjutkan. Apa yang terjadi sekarang? Iya. Nah, kita geser sedikit ke atas. Kita geser sedikit ke atas. Akan menjadi. Nah, sekarang. Ini semua kita kuadratkan lagi. Dan ini juga kita kuadratkan. Maksud dan tujuannya. Agar supaya tanda akar ini hilang. Begitu ya. Tanda akar ini hilang. Ya. Kita akan menjadi seperti apa? Kita lanjutkan. Iya. Nah, akan menjadi seperti itu. Akan menjadi seperti itu. 2 dikuadratkan itu 4. Akar dari X kuadrat plus 9X plus 14 dikuadratkan itu. Ya, menjadi X kuadrat plus 9X plus 14. Kemudian, ini dikuadratkan. Ini dikuadratkan ya. 16 kuadrat min 64. Ya. 64X plus 4X kuadrat. 64 dari mana? 2 kali 2 kali 16. 4 kali 16 itu 64X plus 4X. 4X-nya ya negatif 2 dikuadratkan itu menjadi 4X kuadrat. Ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ya. Akan menjadi. Nah, seperti itu ya. Maaf. Ini 4 kali X kuadrat adalah 4X kuadrat. 4 kali 9X adalah 36X. 4 kali 14 itu 56. Yang sama dengan 4X kuadrat. Ini kita tulis di depan. 4X kuadrat. 4X kuadrat. Min 64X plus 16. 16 kuadrat itu 256. Ya. Kita lanjutkan. 256 ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Akan menjadi seperti itu. Ya. 4X kuadrat. Ini. Minus. 4X kuadrat. Ini yang dari sini. Jadi minus 4X kuadrat. Kemudian. 36X. Ini 36X. Kemudian. Plus 64X. Ini. Minus 64X. Dipindahkan ke ruas kini. Digeser ke ruas kini. Menjadi plus 64X. Sama dengan. 256. Yang mana? Ini 256. Kemudian. Dikurangi. 56. Yang mana? Ini 56. Jadi minus 56. Nah. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ya. Nah sekarang. 4X kuadrat. Dikurangi 4X kuadrat kan habis. Itu kan. 36X. Ditambahkan 64X. Itu 100X. Kemudian. 256. Dikurangi. 256. Dikurangi 56. Ya. Dikurangi 56. Itu sama dengan. 200. Nah. Sekarang. Sampai kepada akhir. Bahwa. X-nya itu adalah. 200 per 100. 200 per 100. X-nya sama dengan 200 per 100. Dan didapat. X-nya itu. 2. Begitu ya. Iya. Begitu. Nah sekarang. Apakah benar seperti itu? Kita uji saja. Kita uji sederhana saja. Kita uji sederhana. Begini. X-nya tadi berapa? 2. Kita ganti dengan 2 ini. 2 ditambah 2 itu 4. Akar 4 itu? 2. Ya. Akar 4 itu 2. Kemudian. X plus 7. X-nya itu 2. 2 ditambah 7 itu? 9. Akar dari 9 itu? 3. Jadi 2 ditambah 3 itu 5. Berarti pekerjaan kita ini sekarang. Yang mendapatkan X-nya sama dengan 2 adalah benar. Gitu ya? Iya. Aduh goyang-goyang. Ya. Maaf. 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 Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Karena semua Anda adalah orang-orang hebat.